Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tabaku Sabaku Pintaku Padamu ya Allah Cinta Kepadamu Ikhlaskan Hatiku Tante jangan pikir kalau saya gak peduli sama Ali Saya gak mau cepat-cepat ambil keputusan Kalau saya kasih rumah ini ke dia Terus kita mau tinggal di mana Tante? Saya juga gak peduli kalau polisi gak percaya sama saya Selama masih ada Allah di hati saya Bang Saya gak peduli apa kata orang Itu Sarifa sekarang udah berubah menjadi perempuan yang sombong Dia sekarang lebih cinta harta dibandingin kakak kamu Ali Sebenernya ada apaan sih mah? Sarifa gak mau ngasih yang Kayla minta untuk ngebebasin Ali dari penjara Semua berjalan sesuai rencana Kita akan dapetin itu semuanya lagi Aku gak nyangka kamu segitu gampang bodohin dia Tapi saya percaya sama petunjuk Allah Dan insya Allah Allah sudah memberikan saya petunjuk pak Allah tahu semua rahasia dunia Dan saya yakin Allah merencanakan sesuatu dibalik semua ini Jangan om Dia harus ngejelasin kedekatannya sama Kayla Bukan sekarang waktu yang tepat Sekarang kita harus kembali ke kantornya Pak Burhan Tapi Kita gak baik ada disini Lebih baik sekarang kita tanya pendapatnya Pak Burhan tentang ini semua Ayo Om bener-bener gak nyangka DT Gang mengkhianati kita keluarganya sendiri Dan bermuka dua di depan kita Ini adalah rencana Allah supaya kita berani ngambil resiko ini om Kalau kita gak berani mungkin kita gak akan pernah tahu Kalau ternyata ada orang lain yang mengkhianati kita Iya Riva Lebih baik sekarang kita cepat-cepat ke tempat Pak Burhan Sebelum Mbak Lina tahu kita dari sini Oh Tante Sebaiknya Tante buru-buru pergi dia dari sini Ya bukannya aku mengusir ya Firasat aku Sharifa dan Om Yusuf sekarang lagi menuju ke sini Iya Tante juga punya pikiran begitu Tapi kamu hati-hati ya sendirian Kalau kamu butuh apa-apa kamu tinggal telepon Tante Terima kasih ya Tante Tante juga jangan lupa Kalau ada perkembangan soal Sharifa Tante langsung kabarin keila ya Oh itu pasti Tante pulang dulu ya Tante pergi dulu ya Udah Tante Gampang banget sih manfaatin Tante bodoh itu Ternyata dia tuh takut miskin Meskipun semuanya dikorbanin Termasuk dengan mengkhianati keluarganya Yang penting tidak jatuh miskin Jadi Lina ada di sana Astagfirullahaladzim Dia sudah berkhianat kepada kita Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan Terus terang Saya ragu dengan keputusannya Sharifa Untuk menyerahkan semuanya ke tangan Kayla Kalau menurut pendapat saya Sebaiknya Sharifa harus berpikir ulang Untuk menghasilkan semua itu kepada Lina dan Kayla Saya sih udah punya ide Pak Burhan Tapi saya masih ragu Apa kita bisa melakukan itu atau enggak Apa Sharifa Coba kau bilang sama saya Kalian berdua mau kemana Eh mama Kita mau jenguk kali ma Mama dari mana aja Mama dari makam papa Cuma dengan jarak aja bikin mama Hati mama agak lebih tenang Mama Mama jangan sedih lagi dong Kalau mama gak tenang kan ada Dona sama Aldo Kita kan sayang banget sama mama Iya ma Gimana kalau mama ikut kita bersukali Mau enggak Enggak deh sayang Kalian aja berdua yang pergi ya Mama gak tega ngeliat kakak kamu di penjara Kasian ya mama Kayaknya mama masih sedih banget deh sama Kak Adon ya Kak Ali Iya Don Mendingan kita sekarang pergi aja yuk Naib Buat apa sih aku nganggep mereka sebagai anakku lagi Mereka juga udah tau kalau aku ini bukan ibu kandung mereka Paling-paling kalau aku udah tua Mereka gak peduli lagi sama aku Aku juga gak akan peduli sama mereka Astaghfirullah Zim Astaghfirullah Zim Astaghfirullah Zim Astaghfirullah Zim Astaghfirullah Zim Eh Ape la gak pegal mulut lo itu Komat kamit dari tadi Sobiman banget sih lo Apa emang lo menyesali Perbuatan dan kejahatan lo yang kemarin itu Saya memang menyesal atas semua dosa-dosa saya bang Tapi demi Allah Saya tidak melakukan kejahatan apapun juga Sampai saya bisa masuk ke dalam sini Saya bisa masuk ke penjara Karena saya di fitnah bang Terserah lo aja Terserah apa kata mulut lo Kalau gue sih jujur aja Gue masuk ke sini karena gue jahat Insya Allah saya jujur sama bang Saya memang punya kejahatan Tapi itu dulu bang Waktu saya belum mengerti apa tujuan hidup saya yang sebenarnya Waktu saya sering menyakiti diri sendiri Dan saya gak sadar saya telah melakukannya Maksud lo apa? Gue jadi gak ngerti tau gak? Bang Saya dibesarkan di keluarga yang cukup kaya dan punya kehormatan Tapi saya sering banget Ngehabisin waktu saya tanpa berbuat apa-apa Malah saya sering foya-foya sama uang yang dikasih om saya Waktu saya disuruh belajar di luar negeri Dan yang paling bodohnya bang Disana bukannya saya belajar Malah saya senang-senang sama temen-temen saya Dan hasilnya Saya gak bisa berbuat apa-apa bang Waktu cobaan datang ke keluarga saya Saya sama sekali gak bisa ngebantu mereka Emang apa yang menimpa keluarga lo itu? Belum lama setelah saya pulang dari luar negeri Ada satu cewek yang bernama Kayla Dia menjebak saya Dan bilang pada semua orang kalau saya menghamili dia Dia memanipulasi keluarga saya Dan tiba-tiba dalam sekejap Keluarga saya kehilangan semuanya bang Dan saya baru sadar Kalau saya telah menyanyiakan waktu saya Saya gak bisa menolong keluarga saya sendiri bang Oh gitu Dan titik balik saya Waktu saya ketemu seorang gadis yang bernama Sharifa Dia yang mengajarkan semuanya bang Yang belum pernah saya dengar dari siapapun juga Dan dia juga bilang Kalau orang yang bijaksana Adalah orang yang bisa mencari hikmah Dibalik semua kejadian yang tertimpa pada dirinya sendiri Baik atau buruk bang Sekarang sudah tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi Semua serahkan kepada saya Saya akan mengurusnya semuanya Dan apabila Kayla itu berbuat macam-macam Kita sudah punya senjata rahasia Insya Allah Pak Terima kasih Sama-sama Pak Izu Terima kasih banyak Pak Burhan Sekarang saya sama Om Yusuf akan ketemu Kayla Dan memberitahukan hal ini Saya lega Om Insya Allah Sebentar lagi Ali akan bebas dari penjara Insya Allah Masa bodoh mereka mau curiga apa enggak Yang pasti Semua harta ini sudah jatuh ke tanganku Dan aku akan bagikan 50% untuk Tante Lo sama gue hampir selama hidupnya Sama-sama enggak sadar kalau selama ini Sudah nyakitin diri sendiri Tahu gak Tapi beda dengan gue Gue selalu nyalain orang lain Yang seharusnya gue udah bertobat dan memperbaiki diri gue sendiri Bang Tidak ada kata terlambat untuk bertobat Ampunan Allah itu lebih besar Dan lebih dahsyat dari dosa-dosa yang telah dibuat oleh manusia di dunia ini Allah akan memberi rahmat yang paling besar Kepada orang yang bertobat kepadanya Makanya Saya itu bertobat Dan memilih jalan yang lurus Mumbung kita masih ada kesempatan Bang Kita kan gak pernah tahu Kapan Allah akan mencabut nyawa kita Ya udah Ntar sore gue mau sholat asar Gue boleh gak pinjem senjada lo itu Alhamdulillah Tentu aja boleh Bang Kita kan juga bisa salber jamaah Iya Silahkan duduk Maaf Kakak kalian sedang sholat Sebentar lagi juga selesai Jadi kalian nunggu disini ya Iya pak Alhamdulillah ya Do Walaupun Kak Ali di penjara Tapi Kak Ali mesti tetap inget sholat Iya Don Yaudah kita tungguin Kak Ali selesai sholat aja ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ali Aduh Donah Kakak senang banget bisa ketemu sama kalian berdua Mama mana Mama mana Kok gak ikut Tadi sih kita udah ajak Mama Kak Tapi Mama malah nangis Katanya Mama gak tegelet kondisi Kak Ali disini Kak Ali kasian banget sih nasib ya Gara-gara si Kakila rese itu Udahlah Don Kamu gak usah nyebut nama Kakila lagi Biar Allah aja yang ngebalas dosanya dia Kalian berdua puasa gak? Puasa dong Kak Wajib Donah juga Kak Ali gimana? Insya Allah Don Kak Ali juga Nah Aldo bawain keripik singkong buat Kakak Kesukaan Kakak Buat ngemil gitu Kak Makasih Aldo Kakak kalau buka puasa gimana? Itu mah gampang Don Kamu gak usah mikirin Kakak Kalau gak ada yang bawain Kan Kakak dapet makan dari sipir penjara Kak Syarifah lagi ngapain di rumah? Kak Ali kangen ya sama Kak Syarifah Ya iyalah Don Masa iya iya kan? Selama dipenjarakan Kak Ali gak bisa liat Kak Syarifah tiap hari Gimana Kak kangen coba? Ya gak Kak? Udahlah Kalian berdua tuh paling bisa ya Ngeledekin Kakak Kak Ali gak usah khawatir Karena Om Yusuf sama Kak Syarifah Lagi ngurusin semuanya Biar kalian cepet bebas Alhamdulillah Apa Om mau nelfon Tantelina sekarang? Iya Yusuf? Halo? Mbak Lina Saya mau minta tolong sama Mbak Buat datang ke rumah sakit tempat Kela dirawat Ngapain saya kesana? Bukannya kamu gak suka kalau saya deket-deket sama Kela Tapi ini penting Mbak Saya tunggu ya Makasih Mbak Assalamualaikum Iya iya Saya kesana sekarang Waalaikumsalam Ngapain ya Yusuf nyuruh saya ke tempat Kela? Saya takut Om Saya takut dia ataupun Kela nyurigain kita Enggak Dia gak akan curiga Selama dia taunya kita nelfon dari jalan Kamu tenang aja Semoga Allah bersama kita Pak Diki Ada apa Pak? Saya gak menyuruh Bapak untuk datang ke sini Tadi saya diterpon Pak Yusuf Dia minta saya untuk datang ke sini Kela Sepertinya Dia sudah setuju dengan semua perseratan yang kamu ajukan Suf, ada apa sih? Ngapain kamu nyuruh saya ke sini? Tenang Tante Sebentar lagi kita akan ngebebasin Ali dari penjara Ayo Sekarang kita temui Kela Kela Saya sudah setuju sama semua perseratan kamu Tapi saya gak bodoh Saya akan kasih berkas-berkas ini sama Tante Lina Setelah kamu mencabut semua tuntutan kamu sama Ali Baru saya akan tantangannya Ini Tante Oke Biar saya pegang berkas-berkas itu ya Oke Gue setuju Pengacara gue yang bakal urus semua penjabutan tuntutan itu secepatnya Sekarang Mbak Lina alesannya mau pulang sendiri Padahal Om tahu Sampai saat ini dia pasti masih sama Kaila Gak apa-apa Om Biarin aja Sekarang kita harus kasih tau Ali Tentang kabar baik ini Kalau soal Tante Lina Kita serahin aja semuanya sama Allah Allah pasti akan nunjukin kebenarannya sama kita Iya Arifa Akhirnya aku pegang juga surat-surat ini Tante Aku yakin Syarife tuh gak akan bohong Dan dia bakal ngambil ini semua lagi dari tangan aku Tapi kenapa ya Yusuf sama Syarifa nyuruh aku yang pegang berkas-surat itu Apa mereka curiga ya Kei Masa bodoh mereka mau curiga apa enggak Yang pasti Semua harta ini sudah jatuh ke tanganku Dan aku akan bagikan 50% untuk Tante Tante gak usah terlalu mikirin deh Mereka mau curiga apa enggak Mereka tuh bukan siapa-siapa Tante kok Tau akhirnya mereka semua bakalan pergi Dan Tante akan tetap jadi orang kaya Iya kan Tante Kamu emang tahu ya apa yang Tante mau Akhirnya Tante terbebas juga dari keluarga sialan itu Iya dong Jika Allah sudah berkehendak Abang itu bisa keluar lebih cepat daripada saya Dan jika kalau enggak Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik buat abang Asal abang tetap berdoa Dan abang mau lebih dekat kepada Allah Kak Ali jaga diri baik-baik ya Insya Allah Don Kamu juga ya Ya Aldo Kamu harus jagain adik kamu Awas kalau enggak Sip bos Silahkan Jam besok tinggal 10 menit lagi Baik pak Terima kasih Loh Kak Syarifah sama Om Yusuf datang juga Wah Mimpinya Kak Ali kejadian nih Kak Ali Tuh ada Kak Syarifah Lagi nanyain Kalian masih kecil kok gangguin kakaknya mulu sih Tau nih Om Mereka berdua suka banget ngendekin Ali Om sama Syarifah dari mana? Om sama Arifah Abis dari kantornya pengacara Terus setelah itu kita ke tempatnya Kaila Kita udah ketemu sama Kaila Dan dia mau ngebebasin kamu nih Asih Kak Ali bebas Kamu jangan khawatir Insya Allah sebentar lagi kamu akan bebas dari sini Jangan lupa berdoa Karena manusia cuma bisa merencanakan Semuanya Allah yang menentukan Insya Allah Om Ali juga pengen cepat-cepat bebas dari sini Makasih juga ya Syarifah Kamu udah banyak banget bantuin aku Saya ngelakuin semua ini karena saya sayang sama kamu Li Dan karena saya tahu Kamu itu gak salah Maaf Waktu besok cia udah habis Ayo kita pulang Mas Ali Mas Ali Ayo Iya Pak Ali Lo beruntung banget udah dapetin cewek cantik dan soleha kayak dia Kalau saya boleh jujur Bang Dia itu anugerah Allah yang paling terindah dalam hidup saya Dan dia datang sini Dia mau ngambarin kalau Insya Allah dalam waktu dekat Saya akan bebas Bang dari sini Akhirnya Kaila yang memfitnah saya itu Mau mencabut semua tuntutannya Selamat Ali Lo belum apa-apa udah mau bebas Tapi gue yang udah lama disini Bahkan penjara ini udah gonta-ganti penghuni Gue belum tahu Kapan gue mau disidang Li Dan gue juga belum tahu Kapan gue mau dibebasin Bang Nanti kalau saya sudah keluar Sojadah Sarung Dan Al-Quran saya itu semua buat Abang Makasih Li Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya Bang Jika Allah sudah berkehendak Abang itu bisa keluar lebih cepat daripada saya Dan jika kalau enggak Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik buat Abang Asal Abang tetap berdoa Dan Abang mau lebih dekat kepada Allah Itu aja kok Bang Iya Li Makasih Li Anak-anak Munah Sueb Jimmy Mocil Om punya kabar baik buat kalian Kayla hari ini mencabut tututannya terhadap Ali Dan Ali akan bebas dari penjara Alhamdulillah Asik Akhirnya Pak Ali bisa pulang Iya Pak Yusuf Pak Yusuf ada niatan gak mau ngerayain kepulangannya Mas Ali Kalau ada Munah yang masakin ya Munah tau masakan kesukaannya tuh Si Mas Ali tuh Yang penting ada krokit kentang sama sambal goreng ati Tentu Munah Kita pasti ngerayain kepulangannya Ali Dan kamu boleh belanja masakan apa aja Munah Kita juga mau kok bikin kejutan Buat ngerayain kepulangannya ke Ali Tapi kejutannya buatan kita sendiri Iya Asal kalian bikin kejutannya gak boleh yang aneh-aneh Enggak deh Pokoknya kasih Arifah tenang aja Gimana kalau kita ngerayain kepulangannya Ali Di panti asuhan tempat dulu saya sama anak-anak tinggal Ini kan bulan yang berkah Ada baiknya kita bagi-bagi rejeki sama anak-anaknya tim piatu yang lain Iya Arifah Boleh Om setuju Gimana anak-anak Kalian mau kan gabung sama anak-anaknya tim piatu Mau Setuju 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 Apa lu dimari Gini 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 Kepal ke panti asuhan I'm sorry Be helpful I'm care dot mess Happy thing I do Duitnya for you Kita gak mau lagi ketemu sama Gunderowo Tapi Mek Ngomong-ngomong Lu pernah ketemu Gunderowo disana Ya lu Kan yang tiap hari nyuruh kita nyuci piring Itu siapa coba Oh Iya Maksudnya Eh lu jangan nyebut nama dia Berinding bulu kaki gue Ya ampun Kak Mochil sama Kak Jimmy Bu Rina itu udah baik Dia tuh udah ngejahat kayak dulu lagi Masa Yang bener Bah bohong lu Bodo itu kan udah pernah bohong Kalau Bu Rina itu baik banget sama kita Tanya aja nih Kan Bu Rina udah ngebaik kan sama kita Bener kok Bu Rina udah baik Pasti Bu Rina senang Kalau ketemu sama Kak Jimmy dan Kak Mochil Betul Lagian kan Kak Mochil Kak Jimmy kesana Gak bermaksud menemuin Bu Rina Kan menemuin Bu Nurul Lu pada mau minta tolong apaan Emangnya ribet bener ngomongnya Muter-muter terus Kita mau bikin syukuran Untuk menyambut kedatangan kali Jadi Kak Jimmy sama Kak Mochil Minta izin sama Bu Nurul Soalnya kita mau bikin syukuran Di panti Oke 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 Kalau persoalannya seperti itu It's okay Dengan sangat tidak terpaksa Kita mau ya Oke dah Tapi dengan syarat Syaratnya Bentar kalau pas perayaan Siapin makanan yang enak-enak buat kita Iya Makanan yang enak-enak Eh 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 Diam Eh eh Enggak ada yang gratis Kalau mau syukur gak mau yaudah Gak mau minta Oke 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 Yolah teman-teman Yuk kita nyicil Ayo 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 Saya ngelakuin semua ini Demi orang yang saya cintai Dan juga mencintai saya Tanta Saya gak akan pernah ninggalin Ali sendiri Dan saya juga yakin Ali pasti akan ngelakuin hal yang sama Kalau Ali ada di posisi saya Saya gak akan pernah mengkhianati dia Maaf Tanta Saya ke kamar dulu Assalamualaikum Apa sih maksud omongannya Nyebelin banget Ya Allah Tolong bukakan hati Tanta Lina Gimana kalau Ali tahu apa yang dia lakukan Ali pasti gak akan pernah mau maafin dia Om Yusuf aja kecewa banget setelah tahu apa yang dia lakukan Gimana kalau Aldo Dona dan Ali tahu Kalau ternyata mamanya mengkhianati mereka Setelah Ali bebas dari penjara Tolong dekatkan kami sekeluarga dengan semuruh kebaikan yang kau punya Ya Allah Kalau ada apa-apa Saya langsung kabarin Pak Burhan Kalau begitu selamat malam Pak Terima kasih Suf Gimana kabarnya Ali Kapan dia bisa bebas Kamu masih sok khawatir sama Ali Dasar licik Semoga Allah memaafkan kamu Karena udah hianatin keluarga kamu sendiri Ali besok keluar dari penjara Kalau kamu mau tahu keadaan dia Saya sarankan lebih baik kamu junggu dia Suf Bukannya aku gak mau ngeliat Ali di penjara Tapi aku bener-bener gak tegang ngebayangin dia Aku gak tegang ngede dia di Borgol Terus dia pakai seragam kayak narapidana Sini 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 Lapan, enam. Aman, Mi. Ayo. Waduh, siapa itu? Jangan-jangan, maling lagi. Hei, siapa kalian? Mi, lari, Mi! Jangan lari, jangan lari! Jangan lari! Eh, ada apa sih ini? Hah, ternyata kalian berdua? Kenapa tadi ngelacai kalian pada lari? Abisnya ngejarnya buat sapu. Abisnya juga kenapa kalian masuk rumah orang hendap-hendap? Udah kayak maling aja kalian. Atau jangan-jangan, emang kalian mau maling lagi kemari? Shhh, jangan ribut. Ini kan sudah malam. Betul. Nanti kalau anak-anak bangun bagaimana? Nah, sekarang ibu mau tanya. Apa rencana kalian datang kemari? Eh, saya baru mendapatkan mandat dari Sharifah bahwasanya Sharifah dan anak-anak mau minta izin mengadakan syukuran di sini dalam rangka penyambutan pacarnya Sharifah yang baru keluar dari penjara besok. Iya, boleh-boleh. Nanti ibu siapkan semuanya. Ya. Laporan selesai. Terima kasih. Eh, selesai-selesai. Urusan kalian berdua belum selesai sama saya. Herti? Bu Rina, coba kita cek ruangan anak-anak dulu sekarang. Ya, ayo. Disuruh orang tua, ayo. Kudu nurut. Ntar, entil nih. Ntar, kalau nggak nurut. Is, ayo. Alok. Hebat, tampu. Ya Allah, jangan kau tambahkan lagi air mata di keluarga ini. Jangan ada lagi kebencian di antara keluarga kami, ya Allah. Dan tolonglah panganlah hati Om Yusuf untuk memaafkan semua perbuatan Tante Lina yang telah mengkhianati keluarganya sendiri. Dan nanti, setelah Ali bebas dari penjara, tolong dekatkan kami sekeluarga dengan semuruh kebaikan yang kau punya, ya Allah. Harumah Nabi Nabi Junyasana, wafil ahir otiasana, wakinah adasana. Hah, yang lain mana sih doang? Harusnya kan mereka udah siap. Semuanya cepetan dong. Kita mau jemput ke Ali nih. Aduh, kenapa sih kalian pagi teriak-teriak? Biarin aja kenapa sih mbak? Mereka begitu karena mereka senang kakaknya hari ini bebas. Enggak usah marah-marah gitu dong mbak. Om Yusuf keliatannya kesel banget sama Tante Lina. Ayo kita berangkat. Kamu duduk depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Li. Gue jadi sedih, Li. Ngeliat lu mau dibebasin. Bang, abang gak usah sedih kayak gitu dong. Rumah saya akan selalu terbuka buat abang. Kapanpun abang mau datang. Eh, makasih banyak, Li. Selama ini lu udah baik sama gua. Padahal kan gua sering jahatin diri lu, Li. Sama-sama, Bang. Oh iya, ini. Ini kenangan-kenangan dari saya buat abang. Makasih, Li. Barang-barang ini pasti gua simpen. Lu udah ngajarin banyak hal sama gua, Li. Bang, saya sama sekali gak pernah ngajarin abang kok. Kita belajar dari pengalaman hidup. Yaudah, kalau begitu saya permisi ya, Bang. Kita sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Li. Hati-hati, Li. Ya. Sama-sama. Permisi ya, Bang. Gak ada bosen-bosennya. Aduh, Pak. Ali. Kak Ali. Kamu sehat-sehat, sayang. Kamu baik. Amin, Pak. Ali baik-baik aja kok. Iya, Kak Ali gak ada bedanya. Masih tetep ganteng kayak dulu. Tapi Kak Ali kurusan deh. Tapi gak apa-apa. Dona seneng kok. Kan Kak Ali sekarang udah bebas. Kak Ali juga seneng kok. Bisa ketemu sama kalian berdua lagi. Kak Ali tuh kurus. Karena Kak Ali udah gak makan masakannya bimunah. Hehehe. 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 Biarin aja. Sabar ya. Sarifah. Aku seneng banget. Akhirnya kita bisa sama-sama lagi. Saya juga seneng lah kamu bebas, Li. Makasih ya, Sarifah. Makasih untuk apa? Makasih karena kamu udah bantuin aku untuk keluar dari penjara. Karena kamu rajin berdoa sama Allah. Makanya Allah mengabulkan semua doa kamu. Amin. Yaudah, kita masuk yuk. Ayo, Ma. Aduh, Dona. Selamat pagi! Mereka! Ya? Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Om, kok kita gak langsung ke arah rumah sih? Emang kita mau kemana, Om? Kamu gak usah bingung, Li. Anak-anak kan punya kejutan buat kamu di Pantai Asuhan. Wah, asik dong kita mau jalan-jalan ke Pantai Asuhan. Duna juga udah lama gak jalan-jalan. Hmm, pasti seru banget ya, Do. Mbak, kenapa? Kok gelisah sama sih? Mbak gak suka kalau kita ke Pantai Asuhan. Yusuf tuh dari kemarin kenapa sih? Hmm? Enggak kok. Gak apa-apa. Saya senang kalau mau ke Pantai Asuhan. Apalagi mau ketemu anak-anak ya. Eh, Kak Ali naik apaan sih? Naik mobil lah, Kak. Mobil lah apaan mobil lah? Gak ada, net mobil lah. Mobil yang bagaimana itu? Roda 6? Empat. Gak ada-gak ada itu. Eh, rodanya pakai gemblong kalau mobil lah. Bu Rina. Bu Rina bisa bantu bibinya Pak Yusuf untuk menghindangkan makanan di Dalat. Bagaimana? Daripada bengong di sini. Iya, Bu. Lagian siapa juga yang bengong? Wah! Jenderal abunya datang! Rajuri siap! 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 Gorek ya? Iya. Leduk! Leduk! Eh, leduk dah! Ato! Dua! Tiga! Leduk! T주! Tengok! Tentu lagi! Tentu lagi! Rajuri siap! Rajuri sebong! Rajuri sebong! Tentu lagu-agu! Rajuri sebar! Lagi lagi sebong dong! Rajuri sebar! Selamat ket pronunciation kita! Kak Ali, kita masuk yuk, kak. Ayo. Prajoret, siap. Maju. Ayo. Siap, jenderal. Siap. Siap, jenderal. Ayo, kak. Ayo. Bok, maju. Tante Lina mana ya? Halo? Tante lagi ada di mana ini? Berisik banget sih. Tante lagi di pantai asuhan. Itu anak-anaknya Syarifah lagi bikin acara untuk nyambutnya bebasnya Ali. Tante bisa gak suruh Syarifah datang ke sini? Suruh aja dia ninggalin acara yang gak penting itu. Biar mereka ngerayain sendiri tanpa Syarifah. Oke, oke. Tante akan suruh dia ke sana ya. Yuk, dah. Sarifah, tadi Pak Diki pengacarannya Kela telpon Tante. Dia minta berkas-berkas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Riva. Tante kasih berkas-berkas ini dulu ya ke Kela. Nanti Tante balik lagi ke sini. Jangan harap aku akan mampir ke sini lagi. Sekalian akan tinggal di pantai ini selamanya. Rumah itu akan menjadi milik aku dan Kela. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Om? Gak ada, Riva. Urusan Mbak Lina. Biar anak-anak yang tahu sendiri bagaimana kelakuan mamanya sebenarnya. Kalau mereka udah tahu bagaimana mama mereka yang sebenarnya, baru Om bisa memutuskan. Apa yang Om harus lakuin selanjutnya? Om bisa, Mbak. Kita ngeliatin ke Jimi dan ke pocil main remangmu yuk. Ayo, ayo. Ayo, let's go. Go. Oke lah, nih Bagus Saya minta Pak Diki segera mengklaim berkas-berkas indik pengadilan Baik, saya akan berakat sekarang Sebentar lagi semuanya akan jadi milik aku kembali Dan semua orang yang ada di rumah itu Aku akan usir untuk kedua kalinya Menyenangkan Cil, lihat ini punya gue nih Suaranya pasti ngejelagur Kedengaran sampai ke langit ketujuh Boleh di tes? Ayo, coba Gak percaya Gak percaya Lihat nih ya Coba, ayo leduk Duk 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 Aaaaaaah Mposs Alah, baru begitu doang cemen lu Lu ketawa-ketawa Punya gue bukan airat aja bunyinya, dunia airat Nah, nih bola nih, boleh lu dengerin Nih, ah, ndus, duik Lihat ye Ah demunah, nyalain demunah Buka Ya, cepetan Buka Wesss Weee Hehehe Asa-asa ini Wah, mari gue biar Aaaaaaah Aaaaaaah Biarpun jantung gue mau cobot, yang penting gue menang Heeeeee Cia Ini mah bukan meriam Krupuk Gapapa Wajar Kalo punya kita kaya krupuk Lah bimunah kan Nah, bibirnya sama perutnya aja bongsor Bibirnya lebih lagi Wah, sampe jangan sembarangan kalo ngomong Jangan bikin dia muna sedih nih Waduh Wah, was sampean ya Tenang, dia muna Ya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa berlangsung lama Tunjukkan juga jalan yang benar kepada Mbak Lina Ada apa, Pak Diki? Kok keliatannya ada masalah serius? Begini, Kaila Pengadilan menolak berkas-berkas ini Tanda tangannya palsu Kaila minta semua berkas-berkas kita Kalo kita mau ngebebasin kamu dari penjara Dan kita mau ngelepasin kamu dari tuntutan palsunya dia Jadi kamu menyerahkan semua berkas-berkas itu lagi ke Kaila? Dalam hal ini, Mama kalian ikut terlibat bekerja sama dengan Kaila Kamu kalian bikin rencana supaya kita hidup di jalanan? Iya kan, Ma? Apa maksud kamu, Ali? Mama sekonggol sama Kaila Untuk ngatur semua ini kan, Ma? Saya mau lebaran nanti Sarifa dan Ali segera menikah Kamu gak keberatan kan, Rifa? Nggak, Om Saya gak keberatan Minta kepadamu Ikhlaskan hatiku Hanya Kau lah satu tempat Kucurahkan segala doa Minta kepadamu Kau lah sana Kau lah sana Kau lah sana Kau lah sana Kau lah sana